Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Masa Diman Penggerak Literasi Salam Literasi, Literasi Maju Indonesia Jaya! Terima kasih telah menonton! Kita lihat beberapa bagian belakang sebuah buku Ini ada sinopsisnya Kemudian disini ada daftar alamat dari penerbitnya Di sebelahnya ada ISPN ISPN itu singkatan dari International Standard Book Number Jadi standar internasional untuk penulisan atau pengkodean sebuah buku Nah, untuk mengajukan ISPN Ada beberapa hal yang penting yang perlu dipahami oleh rekan-rekan guru Pustakawan dan juga para penulis Apa yang dibutuhkan? Jadi pengajuan itu dilakukan kepada perpustakaan nasional Melalui sebuah akun Biasanya yang bisa saat ini yang bisa mengajukan adalah penerbit Kalau dulu secara pribadi bisa melakukan Sekarang secara pribadi agak dibatasi Yang bisa adalah penerbit dan juga instansi pemerintah Jadi bagi instansi-instansi yang mau menerbitkan buku Maka bisa mengajukan Nah, di sini ada dua jenis buku yang bisa di-ISPN-kan Yang pertama adalah buku secara manual Atau buku yang secara fisik seperti ini Kemudian yang kedua adalah buku elektronik Keduanya mempunyai syarat yang sama Tetapi podenya akan berbeda Jadi setiap perusahaan yang akan Atau instansi yang akan mengajukan ISPN Ada beberapa hal yang diperhatikan Yang pertama tentu sudah punya akun ke ISPN Yaitu ke perpusnas Kemudian login Dan Kacamatanya Waduh sudah direkam nih Oke, kita lanjutkan lagi Kita lihat Pada setiap penerbit Di bagian belakang ini ada Sinopsisnya Kemudian Di sebelah kirinya ada Identitas perusahaan Dan ini adalah ISPN Jadi untuk mengajukan sebuah ISPN Ini Sekarang yang bisa mengajukan adalah Secara perusahaan Atau Instansi pemerintah Lalu bagaimana caranya untuk mengajukan Yang pertama login Atau login ke dalam Akun ISPN Yang Di perpusnas Setelah login Kemudian kita buat suratnya Jadi ada surat Surat pengantar dari Dari perusahaan penerbitan Dari perusahaan penerbitan Kemudian yang kedua Mengisi identitas Kemudian ada sinopsis Dan Daftar isi Jadi yang perlu nanti di dalam Pengajuan itu Yang pertama adalah Sekali lagi Yang pertama adalah cover Biasanya cover bagian dalam ini Cover Kemudian daftar isi Kata pengantar Dan sinopsis Di tahun ini memang ada tambahan Harus ada sinopsis Dan pengajuan Ini memang Waktunya tentatif Kadang dua hari keluar Kadang satu minggu Tapi belakangan ini Agak lama Kadang-kadang Sampai dua minggu Tetapi secara umum Bahwa ISPN itu akan keluar Secara Umum ya Di hari Jumat Jadi hari Jumat pagi Kalau kita pengajuan Senin Selasa Rabu Kamis Di Jumat pagi Biasanya mereka keluar Walaupun aturan Pengeluaran adalah Satu minggu Tapi kadang-kadang Karena kendala teknis Dan sebagainya Maka Biasanya keluar Sampai dua minggu Nah ISPN ini Apabila sudah Bukunya terbit Maka Bapak-Ibu sekalian Harus Mengirimkan Dua eksemplar Ke Perpusnas Dan satu Eksemplar Ke Perpustakaan Di daerah Dan kalau di kabupaten Berarti satu eksemplar Ke kabupaten Jadi secara umum Seperti itu Dan Proses pengiriman Bukti terbit Kepada Perpusnas Juga harus dilakukan Secara rutin Agar Sebagai Bukti Bahwa buku yang Diacukan ISPN Sudah terbit Buku dikirimkan Ke Perpusat Nasional Biasanya Kalau penerbit Mengumpulkannya Dalam waktu Dua Sampai Tiga bulan Oke Saya ulangi sekali lagi Di dalam pengajuan Yang pertama adalah Surat dari Surat pengantar Dari perusahaan Atau dari instansi Kemudian Dilampiri dengan Cover Atau Judul buku Kemudian Ada kata pengantar Dan ada Daftar isi Kemudian Yang terakhir adalah Sinopsis Ajukan secara lengkap Ya Kalau buku itu Buku Satuan Seperti itu Kalau dia seri Maka Pilihlah buku Secara berseri Oke Mudah-mudahan Ini bisa membantu Anda semua Para Penulis Instansi Yang ingin Menerbitkan Buku Dan mendapatkan ISPN ISPN Merupakan Identitas Setiap buku Setiap buku Yang berbeda Mempunyai ISPN Yang berbeda Demikian juga Buku yang Direvisi Juga harus dilakukan Pengusulan Kembali ISPN Apabila Buku itu Terbit dalam Dua versi Versi elektronik Dan versi Biasanya Atau buku manualnya Maka dua-duanya Juga berjajukan ISPN Yang berbeda Oke Terima kasih Salam dari saya Bima Salimah Semoga ini bisa Membantu Bawa istrinya Dan Kalau ingin mendapatkan Kabar terbaru Tetap ke channel ini Dan dukung Dengan Melakukan like Subscribe And share Terima kasih Salam literasi Literasi Maju Indonesia Jaya Terima kasih Terima kasih.